Capres nomor urut 1 Anis Rashid Baswedan menegaskan bahwa proses penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum belum selesai. Ia menegaskan lembaga yang diketuai Hashim Asari masih melakukan penghitungan suara yang didapat partai dan lain-lain terus dicualankan. Anis meminta untuk memberikan kewenangan total kepada penyelenggara negara untuk menuntaskan tugasnya. Tugas KPU, kata Anis, bukan saja menyelenggarakan Pilpres, tapi menuntaskan proses penghitungan. Anis menegaskan ketika KPU telah menetapkan hasilnya, maka pihaknya akan menghargai dan terus bekerja untuk menggaungkan perubahan. Ia menjelaskan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Adapun, Cawapres Muhammad Iskandar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai suaranya kepada paslon nomor 1. Ia meminta agar pejuang perubahan untuk menjaga suara, TPS melanjutkan pengawalan suara sampai akhir penghitungan yang dilakukan KPU. Ia juga meminta masyarakat jangan lengah dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang berkembang. Ketua Umum PKB itu meminta agar pejuang perubahan untuk waspada karena pada dasarnya prosesnya masih panjang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.